Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys ketemu lagi di channel Ovin punya Setelah ketegangan di surya meredah karena kencatan senjata Kini timur tengah kembali bergola Milisi aliansi Iran di Irak Conan diberitakan melancarkan serangan 18 roket Menghantam pangkalan militer Rabu malam 11 Maret Waktu setempat 3 orang digabarkan meregang nyawa Dan 12 lainnya luka-luka Seperti dikutip dari AFP 3 orang itu terdiri dari 1 tentara dan kontraktor AS Serta seorang pasukan Inggris Seorang pejabat AS mengatakan Serangan itu merupakan paling mematikan dalam beberapa tahun Terhadap pangkalan militer di Irak yang menampung pasukan asing Serangan 18 roket itu menghantam pangkalan udara Taji Di utara Baghdad yang menampung pasukan koalisi pimpinan AS Tentara tersebut ditempatkan di sana untuk membantu pasukan lokal memerangi ISIS Militer Irak mengatakan roket itu ditembakkan dari belakang truk Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengutuk serangan roket terhadap pangkalan militer di Irak Yang dijadikan basis oleh pasukan koalisi pimpinan AS Serangan terhadap pangkalan militer Taji di Irak adalah hal menyedihkan Dan mencatat bahwa pasukan koalisi pekerja keras untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Timur Tengah Menteri Luar Negeri Inggris telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Dan kami akan terus bekerjasama dengan mitra internasional kami Untuk sepenuhnya memahami rincian dari serangan yang menjijikan ini Sampungnya seperti dilansir Sputnik pada hari Kamis Sementara itu, koalisi yang dipimpin Amerika Serikat melancarkan serangan udara Terhadap pangkalan milisi Irak pro-Iran yang terletak di provinsi Anbar di perbatasan dengan Suria Serangan ini disebut-sebut sebagai serangan balasan atas gugurunya dua tentara AS Akibat serangan roket yang diduga dilakukan oleh milisi pro-Iran di Irak Sky News Arabia melaporkan bahwa serangan udara itu ditujukan terhadap pangkalan milisi pasukan mobilisasi populer PMF Yang diketahui pro-Iran Pesawat AS melakukan serangan udara terhadap pangkalan milisi Al-Hashid Al-Shabi di daerah desa Al-Hurai di provinsi Anbar Punyi lamboran kantor berita tersebut seperti dikutip dari Sputnik Bersamaan dengan laporan dari Irak, kantor berita pemerintah Suria sana melaporkan Bahwa serangan udara sedang dilakukan di dekat pos pemeriksaan Suria di perbatasan dengan Irak di kota Abu Kamal, Deir Ezzor Menurut sana, serangan itu menyebabkan kerusakan material Kantor berita negara bagian Ikhbariya, Suria mencatat bahwa serangan di wilayah Suria dilakukan oleh pesawat terbang tak dikenal Militer Irak pun mengecam serangan udara Amerika Serikat yang menewaskan 6 orang Irak menganggap serangan itu melanggar kedaulatan dan agresi terhadap pasukan bersenjata di negara itu Militer memberingatkan serangan udara itu akan memiliki konsekuensi Kementerian luar negeri Irak kemudian memanggil dita besar AS dan Inggris terkait agresi AS terbaru itu Pemerintah segera menggelar rapat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk merespon serangan udara tersebut AS bertalih serangan itu untuk membalas milisi yang didukung Iran di Irak setelah 2 tentara AS dan 1 tentara Inggris gugur terkena roket Militer Irak menyatakan tak ada berjuang para militer yang tewas akibat serangan AS 3 tentara, 2 polisi dan 1 warga sipil gugur 4 orang yang terluka termasuk 4 tentara, 2 polisi, 1 warga sipil dan 5 milisi papar militer Irak Warga sipil yang tewas dan terluka adalah pekerja konstruksi di lokasi gedung bandara di kota Karbala Sekian, saya Ovin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!